Terima kasih telah menonton 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 Tinggal Terima kasih telah menonton 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 Okay Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Nah berikutnya tahun 2008, Ego Summit, jadi Ego Summit ini adalah salah satu acara yang dijalankan oleh beberapa institusi kerjasama dengan komunitas, ini mirip dengan Linux Expo ya yang ada di luar-luarnya, nah disini kalau kita lihat ada Pak Rusnato, salah satu pelaku sejarah kita yang akan hadir juga sore ini untuk memberikan materi apakah kamarnya open source itu masih valid ya, jadi saya sarankan teman-teman untuk mengikuti sesinya Pak Rusnato, untuk supaya lebih mengetahkan apa yang saya presentasikan hari ini. Nah si Ego Summit ini isinya adalah kembali dari misalnya contohnya desain lokompetition, lokompetition, talkshow, berbagi sharing-sharing mengenai kemajuan open source dan sebagainya, lalu ada imigasin juga. Nah satu bulan setelah Ego Summit, asosiasi open source Indonesia berdiri, yaitu tahun, masih di tahun yang sama di 2008, ini didirikan oleh beberapa komunitas serta banyak keterlibatan dari industri saat itu, karena bisa dibilang pada tahun-tahun 2008 ini semua mindset industri ataupun user ataupun government itu sudah mulai sama, mereka harus apa namanya banyak menggunakan produk-produk yang berbasis open source. visinya adalah provide free open source software services dan open source software improduktor, disini, fungsinya ada di sini, awusin. Nah beberapa benefit dari open source software buat government, jadi perkembangan open source dan implementasi open source di Indonesia itu di drive oleh dua hal penting, yang pertama adalah surat edaran kominfo tahun 2005, dan yang kedua adalah surat edaran yang pan tahun 2009, yang isinya adalah, kayak kalian, government, tolong pakai software-software yang legal, intinya seperti itu, dan untuk khusus yang surat edaran 2009, ini ada deadline-nya, bahwa di government itu harus menggunakan software yang legal, dan dikasih deadline maksimal tahun berapa, kalau nggak salah, itu, kalau nggak salah, 2019-an misalnya saya. Oke, beberapa lagi sukses pada saat implementasi open source di government, pertama adalah political informennya ya, political informennya ya, political informennya ini harus mendukung, karena untuk government yang high political itu harus sulit untuk melakukan perubahan tentang, karena mereka masing-masing punya pentingnya. berikutnya adalah leadership, jadi, tanpa hubungan leader yang cukup kuat untuk merubah mindset dari, maksudnya dari Windows ke Linux itu sangat susah sekali, karena biasanya mereka sudah cukup nyaman menggunakan Windows gitu, kalau misalnya mereka isi belajar lagi, itu akan jadi satu negara lagi buat mereka, apalagi biasanya kelas kompon itu banyak diisi oleh orang-orang yang memang, apa ya, umurnya sudah, sudah lumayan gitu, jadi untuk belajar lagi mereka akan lebih kesulitan. Stakeholder dan transparansi, jadi dua poin ini juga adalah penting dalam implementasi open source di pemerintahan. Dengan fitnya, ada dua poin, mulai dari government adoption, digital automation, intinya adalah efficiency budget dan proses digital transformasi ini bisa lebih cepat gitu, karena secara cost acquisitionnya itu akan lebih benar dibanding kalau misalnya mereka menggunakan software yang berhubungan dari. Oke, jadi 2009 sampai 2011 ini, bisa dibilang masa-masanya banyak pemerintahan dan pemerintahan bayaran melakukan migrasi dari closed source ke open source, tentu, karena ada dua poin ini selatih ada, dan mereka dikasih deadline. Dan saya kebetulan juga kebahagiaan beberapa proyeknya, teman-teman sekolah juga disini saya yakin beberapa kebahagiaan proyeknya, dimana kita mesti banyak migrasikan dari closed source, misalnya contohnya untuk internal server dari Windows Exchange ke Zebra, atau ke 4D Groupware atau software solution lainnya berbasis open source. Nah, 2011 setelah banyak pemerintah yang melakukan migrasi ke open source, ada award-nya buat mereka. Jadi, ada acara namanya Indonesia Open Source Award, atau IOSA namanya gitu. Itu berlangsung selama 4 tahun, 2010, 2011, 2012, dan 2013. 2014-nya nggak tahu, mungkin nanti 2023 ada lagi. Anyway, ini adalah beberapa pemenang dari kategori ministry yang bisa dibilang cukup efektif dalam hal mendigrasikan produk-produk yang mereka gunakan open source. Nah, disini ada sedikit statistik ya, penggunaan dari open source. Pertama adalah mengenai Windows Adoption. Nah, kalau kita lihat disini, hampir semua company size sekarang sudah menggunakan open source. mulai dari company yang punya employer status sampai seribu orang, company yang punya employer under seratus orang, ataupun ya lebih dari seribu orang, kita lihat disini statistiknya sampai sama. Mirip, 30%-an gitu. Jadi, bisa dibilang Linux dan open source ini udah diadopsi secara global, secara wide. Udah nggak lihat lagi, company-company yang misalnya startup itu harus menggunakan open source karena biaya ini bisa lebih mudah, udah nggak lihat seperti itu lagi. Bahkan perusahaan-perusahaan besar ya, punya employer lebih dari seribu, itu udah menggunakan open source. Nah, di strategis secara global, Asia ini ada di posisi kedua, untuk negara-negara yang mengadopsi open source seperti ini. kalau kita lihat sekitar 12-38% itu sudah diadopsi open source. Nah, ada beberapa concern juga pada saat mereka mengadopsi open source. salah satu concernnya adalah laptop internal skill. Jadi, mereka masih belajar lagi, yang lainnya mereka di apa ya, sudah terbiasa dengan misalnya Windows ya. Karena kan di sekolahan mereka, biasanya pada saat di lab, belajarnya menggunakan Windows gitu. Nah, pada saat mereka migrasi open source ya, mereka masih belajar lagi mengenai, bagaimana file system di Linux dan lain sebagainya. dan yang melakukan adopsi open source saat ini paling banyak adalah dari sektor teknologi, consulting dan diikuti dengan banking, FSI ya kalau bisa kita lihat di sini, banking, insurance dan financial service. Lalu untuk top open source, infrastruktur teknologi saat ini, leader-nya masih ada di Ubuntu. Jadi kalau kita lihat secara apa namanya, secara infrastruktur teknologi, Ubuntu ini masih menguasai gitu. Karena memang Ubuntu ini punya apa ya, punya approach open source yang lebih bisa diterima lah gitu. Dengan misalnya contohnya, memberikan CD gratis ke, apa namanya, ke orang-orang, supaya dia bisa coba Ubuntu gitu. Lalu secara teknologi, Docker masih jadi apa namanya, open source project yang paling cukup banyak mengembangin, atau dikembangin. diikuti oleh Open Red Cross dan Open Study. Lalu kalau misalnya temen-temen di sini, ini adalah skatistik dari, biasanya open source itu, di suatu organisasi digunakan buat apa aja sih? Nah ternyata, programming language and framework ini adalah, bisa dibilang, kategori yang paling banyak digunakan. Jadi, beberapa industri saat ini, udah menggunakan open source untuk solusi, apa namanya misalnya, web server-nya, programming buat web-nya. yang tadi menggunakan Windows IS, sekarang mereka udah menggunakan PHP misalnya. Seperti itu. Dikuti oleh database dan teknologi. ini ada beberapa komentar, agak sedikit pamel. Pak Afan, ternyata kita satu ISnya papan, karena saya dulu pakai mountings. Dan, saya juga pakai tempat siti kayak bang papa. Oke, jadi di 2007, ini momen saya buat, pertama kali sal Windows, di salah satu game server, dan beberapa web server. Ini Foto2Cyber. 2010, saya lebih banyak fokus ke Red Hat. Jadi, ini effect pertama kali, Red Hat ngadain acara di Indonesia. Kebetulan, saya sudah dijaga bootnya waktu itu. 2011, ini cluster pertama yang pernah saya install, di salah satu LED glass company, ini di Pekan Baru. Ada sekitar 128 server menggunakan Windows 10. 2017, kita diserang sama Wayne Cry. Saya sedikit-dikit meme, gitu loh. Pada saat Windows user itu, terlalu sibuk dengan meneh Cry, melakukan update, segala macem. Windows user ya, lagi nyatai. Dan meme, ini benar, ini gak lagi nyatai gitu. Dan bistro Linux favorit saya pada waktu itu, untuk desktop itu adalah Pekan Baru. Saya sedang tentang Pekan Baru. Sebelumnya, bisa dijelaskan saya adalah BSD user ya. Open BSD, FreeBSD, dan sebagainya. Karena saya dididik oleh orang-orang yang memang di lingkungan BSD. Ada Mas Ardani, kalau kenal. Dan ada Mas Danipin Pasal, ex-user dari Jogja. Nah, mereka itu semua bisa dibilang komunitas BSD. di sini. Oke, ini udah bentar lagi beberapa slide terakhir saya. Nah, sebagai bentuk komunitas BSD, terhadap dunia open source, kita bisa dibilang ikut serta sebagai silver member di Reduce Foundation, dan sebagai silver member juga di Clonative Computing Foundation. Nah, bagi teman-teman, sebenarnya, ada banyak cara untuk bisa berbagi ke open source. Tidak selalu harus sebagai company. Nanti akan kita belajar dengan caranya gimana. Cuman yang saya perminta sekarang adalah teman-teman kalau siapin handphonenya, di-unlock, siapin kameranya, karena akan ada barcode yang teman-teman bisa foto atau scan, yang akan mengarah ke link, bagaimana teman-teman bisa berkontribusi ke open source. Karena cara kontribusi di open source itu banyak. Tidak cuma harus ketikoni. Dengan teman-teman di desain, itu juga bisa berkontribusi dengan open source gitu ya. Dengan teman-teman di cara penulisan yang baik, itu juga bisa berkontribusi ke open source. Oke, pesan sponsor dulu. Jadi, karena saya bekerja di BCDio, dan acara ini apa namanya, saya sebagai BCDio. Ini adalah beberapa produk portfolio dari BCDio. Ada Geoclock, ada Neoclock gede ya. Geoclock ini lebih ke enterprise, Neoclock ini lebih ke self-service. Di Geoclock, ada Geocliver, Dedicated Server. Ada Geometal, ada Geopublic yang berbentuk riset oleh patient pool, dan ada Geo backup. Lalu di Neoclock, kalau kita lihat, ada tuh lebih, apa namanya, lebih luas lagi. Di sini ada Neometal, ini mental as a service, teman-teman bisa order luar netal, 5 menit jadi. Lu ada Neoclock, yang bisa dibilang sebagai instance ya di situ. Lu ada Neoclock storage, ini adalah storage, layanan storage itu yang bisa di-attach di beberapa macam produk live kita. Cuman untuk saat ini, ini tersedia di Neoclock metal, tapi nanti pengembangan ke depannya, kita akan bisa attach plastik block storage ini ke beberapa produk live kita. Lalu ada Neoclock storage, dan ada object storage, dan block storage. Jadi untuk solusi storage sendiri, ini pilihannya juga kompensi. Ada Neoclock plastic, ada roadmap, DMS, Neo DNS kita ini, bisa dibilang ini cache DMS, jadi tersebar di seluruh, di banyak negara. Dan kita ada face recognition juga. Nah, kenapa misi pilih di studio? Pertama, as content support, SLA 99.9, bandwidthnya tidak di-charge, up to 10GB, untuk, kalau misalnya teman-teman mau bikin di sini, di sini kita tersedia, secara free, dan sebagainya. Nah, ini dia yang teman-teman masih scam. Jadi, bagi teman-teman yang mau berkontribusi ke open source, teman-teman bisa scam, atau bisa open link ini, untuk bisa belajar, teman-teman ini bisa berguna di hal yang mana gitu, kalau misalnya mau berkontribusi ke open source. Karena, dengan skill penulisan teman-teman misalnya, itu bisa berguna di open source project, dalam hal misalnya dokumentasi, dan sebagainya. sudah semua? Kalau belum, mungkin selanjutnya bisa dibagikan sama panitia, dan bisa menuju ke link tersebut. Oke, jadi, di 30 tahun terakhir, Linux, udah banyak sekali, yang bisa dilakukan yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, ini hampir 85% dari smartphone, itu sudah kami di Linux. Ini berarti, 15% ini mungkin iPhone, dan, Windows Phone ya mungkin ya, Windows Phone. Lalu, 96% top world million server run on Linux. Jadi, bisa dibilang sekarang, udah 96%, hampir semua server itu udah run on Linux. Mungkin yang menggunakan Windows masih ada, tapi, secara presentasinya, lebih sedikit. Dan ini adalah, survei, pada saat Linux, dalam tahun ke-30. Ada yang tahu, laluan ke-30 nya? Tahun kemarin, 2021. Mungkin angkanya sudah, semakin tinggi sekarang. 100% dari, eh, world top, eh, 1400 supercomputer, run in di Linux. Jadi, sekarang supercomputer udah, run in di Unix lagi, ga run in di HP UX lagi, ga run in di, Power PC, dan sebagainya. Tentu saya udah banyak lagi. 100% udah run in di Linux. Nah, ada sedikit, kesempatan nih, dari Bicetio. Jadi, eh, temen-temen yang mau berpaksin, masih dalam acara protokontes, silahkan, eh, upload, aktiviti temen-temen di, eh, Instagram, menggunakan hashtag ini, untuk, berkesempatan, mendapatkan, voucher dari, Bicetio, hingga 500,000. khusus untuk acara ini aja. Deadline-nya kapan? temen-temen Bicetio? Hari ini? Deadline-nya? Oke. Nanti, eh, pemenangnya akan dihubungkan oleh, eh, Anidia dari, event ini ya. ya, yah, ini dia, jadi, sebenernya yang membuat Linux ini, sangat, apa ya, sangat, sangat bagus, sangat baik, sangat berkembang dengan pesan, itu karena, apa ya, karena banyak orang yang, yang, yang peduli, kerumitan dari si Linux itu sendiri, gimana gitu, mereka tahu ini juga pakai, dan sebagainya, ini yang membuat si Linux itu, kelihatan jauh lebih baik, dan melakukan sistem ini, eh, yang lain-lain. Oke, so far ini adalah, selanjutnya terakhir dari saya, terima kasih temen-temen yang udah stay, sampai sejauh ini, dan, terima kasih.